Dan tadi kalau babak pertama kita bisa seri, mungkin beda presurnya, cuman tadi kembali kita kecolongan. Ya, di babak kedua saya rasa sama, dan tentu saya berharap pelatih para pemain mereview pertandingan hari ini. Tadi, generasi muda nih, masa depan kita masih optimis, kalau kita bisa kembali merebut poin. Mohon subscribe channel ini agar kalian dapat info terupdate seputar sepak bola terbaru. Pertandingan sengit antara Timnas Indonesia dan Australia dalam babak 16 besar Piala Asia telah menarik perhatian banyak pecinta sepak bola tanah air. Meski mengalami kekalahan, Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyatakan kepuasannya terhadap penampilan Timnas Indonesia yang berjuang dengan gigih, mengingat peringkat Timnas yang berada di peringkat 142, sementara Australia berada di peringkat 121. Meskipun Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dalam pertandingan ini, permainan Timnas Indonesia memberikan kebanggaan tersendiri. Perbedaan peringkat yang cukup signifikan antara kedua tim menciptakan tantangan besar bagi Timnas Indonesia. Meski demikian, pemain-pemain Indonesia memberikan perlawanan yang gigih dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Erik Thohir dalam konferensi pers setelah pertandingan menyampaikan apresiasinya terhadap semangat dan determinasi yang ditunjukkan oleh para pemain. Meski hasilnya tidak sesuai harapan, kita harus menghargai kerja keras dan semangat juang para pemain kita. Mereka bermain dengan hati dan memberikan yang terbaik. Ujar Erik Thohir, perbedaan peringkat antara Timnas Indonesia dan Australia seakan menjadi bayang-bayang di laga ini. Indonesia yang berada di peringkat 142 dan Australia di peringkat 102-21 memberikan gambaran bahwa Australia adalah tim yang lebih unggul secara statistik. Meski begitu, pertandingan sebenarnya terbukti lebih ketat dari yang diperkirakan dan Timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan yang cukup tangguh. Erik Thohir menekankan bahwa perbedaan peringkat bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam dunia sepak bola. Pertandingan ini membuktikan bahwa dalam sepak bola semuanya mungkin terjadi. Peringkat hanyalah angka. Yang terpenting adalah semangat dan kerja keras, tambahnya. Meski terhenti di babak 16 besar, Erik Thohir menegaskan bahwa ini adalah langkah positif bagi sepak bola Indonesia. Ia berharap bahwa pengalaman ini akan menjadi modal berharga untuk masa depan dan Timnas Indonesia akan terus meningkatkan kualitas permainannya. Pertandingan ini memberikan pelajaran berharga bagi kita. Kami akan terus bekerja keras untuk mengembangkan sepak bola tanah air. Kita telah melihat potensi besar dan ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk meraih prestasi lebih tinggi di tingkat internasional. Ungkap Erik Thohir dengan optimis. Meskipun hasil akhirnya tidak sesuai harapan, penampilan Timnas Indonesia di Piala Asia menjadi titik terang bagi sepak bola Indonesia yang terus berusaha bersaing di tingkat internasional. Perjalanan ini tentu akan terus diawasi oleh para penggemar dan pengurus sepak bola Indonesia yang tetap mendukung dan berharap agar prestasi semakin meningkat di masa mendatang. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 telah meninggalkan sejumlah perasaan campur aduk bagi pelatih kepala Shin Taeyong. Meskipun harus menelan kekalahan dua sol di babak pertama, Shin Taeyong mengungkapkan rasa kecewa dan kebanggaannya terhadap penampilan anak asuhnya yang berjuang dengan semangat tinggi. Pada babak pertama pertandingan yang berlangsung ketat, Timnas Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit dengan kebobolan dua gol dari Australia. Meskipun demikian, penampilan Timnas Indonesia di babak kedua mampu menciptakan beberapa peluang berbahaya, tetapi gagal membalikan keadaan. Shin Taeyong dalam konferensi pers setelah pertandingan menyatakan kekecewaannya terhadap hasil akhir pertandingan. Namun, ia menyoroti semangat dan tekad para pemainnya. Tentu, saya merasa kecewa dengan hasil ini, tetapi pada saat yang sama, saya sangat bangga dengan semangat dan perjuangan para pemain. Mereka bermain dengan hati dan berusaha semaksimal mungkin, ungkap Shin Taeyong. Meskipun peluang untuk melaju ke babak berikutnya, semakin berkurang, Shin Taeyong menyatakan bahwa semangat dan usaha para pemainnya adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Pertandingan melawan Australia menjadi ujian ketangguan Timnas Indonesia, dan menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tim yang lebih tinggi peringkatnya, mereka mampu memberikan perlawanan yang tangguh. Kami tahu bahwa Australia adalah lawan yang kuat, tetapi anak-anak saya bermain dengan semangat tinggi dan tidak menyerah. Ini adalah pengalaman berharga yang akan membantu kami tumbuh dan meningkat sebagai tim, tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Meskipun terhenti di babak 16 besar, Shin Taeyong dan timnya memiliki pandangan positif untuk masa depan sepak bola Indonesia. Pelatih tersebut menekankan pentingnya melihat jauh ke depan dan terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas sepak bola di tanah air. Kami memiliki potensi besar di Indonesia, dan kita harus terus bekerja untuk mengembangkan bakat-bakat muda. Hasil ini akan menjadi pengalaman berharga untuk kami memperbaiki diri dan meraih prestasi lebih tinggi di masa mendatang. Tutup Shin Taeyong dengan optimisme. Meskipun hasil pertandingan mungkin tidak sesuai harapan, semangat dan semaksimal mungkin, dari Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 memberikan optimisme bagi pengembangan sepak bola Indonesia ke depannya. Shin Taeyong dan para pemainnya tetap menjadi pahlawan dalam perjuangan mereka di pentas internasional ini. Terima kasih telah menonton!